Oke, kita lanjutkan JSON Chat. Ini adalah pemanfaatan JSON untuk studi kasus chatting. Kali ini kita akan membahas file index.php. Index.php ini awalnya di server, tapi ketika sudah di request dan di response oleh server ke client, sisanya, javascriptnya akan dieksekusi di sisi browser. Oke, kita bahas satu-satu. Bagian atas yang hijau ini bagian untuk menyiapkan, eh, untuk tombol reset. Jadi nanti kita akan membuat chat list. Chat list itu ada input type, ada tombol kirim chat, ada tombol reset. Reset ini ngilangin chat list. Tulisan-tulisan yang sudah ditulis, hilang. Ya, ini melakukan ini. Ya, idenya itu kita nggak akan pakai database sekarang untuk mempermudah persoalan. Kita pakai session untuk menyimpan chat kita. Jadi chat itu string, banyak chat, makanya kita gunakan array. Ya, jadi session kita dengan key chat itu akan menyimpan array. Oke. Oke. Jadi kalau tombol reset ini di klik, dia akan men-submit form. Tapi ternyata setelah form di-submit, yang dilakukan adalah kita akan mengosongkan session. Dikosongin nih, lihat nih. Dikosongin. Array-nya dikosongin. Kemudian kita akan redirect ke indeks PAP. Seperti yang sudah kita pelajar di bahasan redirection. Berikutnya, yang kuning ini adalah apa yang akan dilakukan kalau tombol chat sekarang. Ini tombol chat, ini tombol reset. Kalau tombol chat di klik, akan ditandai dengan adanya variable message pada method pause. Kalau ini ada. Ya. Lihat. Ada nggak session chat-nya? Kalau nggak ada, bikin. Ya. Kalau nggak ada, bikin. Ini untuk persiapan doang. Kalau ada, yaudah. Kalau ada, berarti sudah ada chat sebelumnya. Ya. Yang kita lakukan adalah, kita akan menambahkan elemen baru. Lihat, ini sintaks. Sorry. Ini sintaks untuk menambahkan elemen baru pada array. Ini nih. Kita sudah bahas ini di core 1. Kan? Menambahkan elemen baru pada array yang sudah ada. Dengan menggunakan kurung buka, langsung kurung tutup siku. Ya. Apa yang kita tambahkan? Kita akan menambahkan array. Karena ini emang array, kan? Kita akan menambahkan array. Apa isinya? Jadi, ini adalah array of array. Ya. Array of array. Jadi, isi dari array itu array lagi. Tapi, isi array yang paling ujung adalah message. Apa yang kita tulis. Dan date. Kapan kita nulis. Ini cara PHP untuk menuliskan waktu sekarang. Date time ini. Ya. Date ini konstan. Setelah kita menaruh datanya ke session, kita redirect. Ya. Aman redirect karena data yang kita mau tampilkan nanti sudah disimpan di session. Kita sudah bahas ini di redirection. Ya. Oke. Ini bagian persiapannya. Ini bagian tombol kalau di reset. Ini tombol kalau chatting. Ya. Sekarang kita akan masuk di bagian serunya. Serunya. Jadi, kalau cuma memanfaatkan dua fitur ini, chatnya terkirim. Tapi, enggak muncul. Ya. Jadi, dengan dua fitur ini kita hanya baru hanya akan mengirimkan data, tapi data tidak akan muncul ke layar. Nah, kita lihat bagian selanjutnya dari index.php. Ini masih index.php. Bagian body-nya. Jadi, bagian body-nya sederhana. Ada H1. Ada formatted post. Yang akan mengarahkan ke dirinya sendiri. Di sini ada sebuah input type. Kemudian ada tombol. Seperti yang tadi saya gambarkan. Ada tombol reset. Tuh. Ya. Nah, di bagian bawah. Lihat. Ini tempat kita untuk menaruhkan apa yang kita tuliskan pada message chat. Ada sebuah div. Yang kita namakan chat content. Di dalamnya ada spinner. Spinner ini. Image ini berisi spinner gif. Berarti ini adalah animated image. Yang dia akan senantiasa muter-muter. Default-nya dia sudah muter-muter. Ya. Saya ulangi lagi. Default-nya ini sudah muter-muter. Spinning. 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 Kemudian kita men-include jQuery. Yap. Ini bagian view-nya. Lanjut ke bawah lagi. Ini masih di index.php. Nah, ini bagian controllernya. Sekarang controller ini ada di sisi. Dilakukan oleh browser. Kalau kemarin controller ini dilakukannya di sisi server pada PHP. Sekarang controllernya ini dilakukan di sisi server. Eh, di sisi browser. Seperti kode yang kita bahas sebelumnya. Jadi, ada sebuah fungsi update message. Yang mana update message ini akan melock. Ini hanya menuliskan lock doang. Kemudian dia get json. Yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Chatlist.php. Ini kita belum bahas chatlist.php itu apa. Nanti kita akan balik lagi ke sini. Atau kita bahas dulu chatlist.php-nya. Chatlist.php. Apa yang dilakukan oleh chatlist.php? Sederhana. Dia melakukan session. Dia delay 5 detik. Biar kita bisa melihat perubahannya. Kemudian dia meneruh header json. Biar browser tahu bahwa ini adalah json. Kemudian dia cek. Session chatnya ada enggak? Kalau enggak ada, kita akan bikin session baru. Kalau ada, ya sudah. Berarti sudah ada, kan? Yang dia lakukan langsung saja. Karena yang merubah session ini. Yang mengisi session ini client tadi kan browser. Sehingga yang dilakukan chatlist. Ya, cuma dia men-encode chat. Ya, sehingga ini berubah menjadi. String. Ya. Tapi ingat. Tadi session chat ini ketika dibikin adalah array. Dan siri bahwa ini adalah array. Siri bahwa ini adalah array. Ditandai oleh karakter kurung siku. Berarti dia diakses dengan menggunakan index 0, 1, dan seterusnya. Ya. Jadi, chatlist sederhana. Cuma itu saja chatlist. Kita balik lagi ke sini. Oke. Jadi, get.json akan mengambil get ke file chatlist.php. Apa yang dilakukan kalau sudah ada datanya? Data itu akan ditaruh di rows. Rows ini. Rows ini tipenya array tadi kan? Yang sudah kita lihat yang sebelum file di chatlist.php. Ini log biasa. Ini log. Nggak usah kita bahas. Pertama, dia akan ngosongin dulu. Chat contentnya, div tadi, akan dikosongi. Empty. Semua HTML yang di dalam div itu akan dikosongi. Oke. Termasuk apa? Termasuk spinner. Karena spinner itu ada di dalam chat content. Tuh. Termasuk spinner akan dibuang. Jadi, seolah-olah sudah selesai. Ya. Berikutnya, kita akan mengiterasi array. Rows. Iterasi. Ini cara mengiterasi array di javascript. Var i sama dengan 1. I kurang dari length. I++. Ya. Rowsnya kita ambilin satu-satu. Kita taruh di dalam variable entry. Entry ini akan kita masukkan, tambahkan sebagai elemen dari chat content. Kita tambahkan, kita sekarang membatik HTML, kita tambahkan P, kemudian entry-nya apa, lalu ditambahkan nbsb ini, ini di-enter dulu ke bawah, kemudian kapan waktunya. Jadi, ini message-nya, ini waktunya. Oke. Berikutnya, setelah ini di-eksekusi, kita bilang, setTimeout ini fungsi javascript untuk lakukan ulang. Timeout, timeout, tunggu dulu, selama 4 detik, ini 4000 millisecond, 4 detik, kemudian lakukan ulang fungsi update message. Artinya, dia akan ngulangi diri sendiri. Jadi, tiap 4 detik, kita akan memanggil fungsi ini. Kemudian, kapan fungsi ini di-eksekusi pertama kali? Di bawahnya. Document ready function. Ajak setup case false ini untuk, nanti akan saya jelaskan, tapi yang jelas kita akan mengeksekusi, update message untuk pertama kali. Jadi, update message ini di-eksekusi ketika dokumennya sudah siap, di-eksekusi sekali. Ketika dia sekali di-eksekusi, dia akan mengeksekusi dirinya 4 detik sekali. 4 detik, eksekusi lagi. Jadi, kita akan men-refresh seolah-olah. Nah, merefresh halaman kita, nge-cek data baru ke server itu tiap 4 detik sekali. Nah, apa case false ini? Case false ini untuk memastikan bahwa jangan sampai ketika kita merequest file chat list sama si browser, karena kita dikira minta file yang sama dikasih yang ada di case, dipotong di sini. Jadi, kita nggak diarahkan ke server. Nah, kita nggak mau pakai case. Makanya case-nya dibikin false. Jadi, benar-benar dilakukan full request response. Oke, setelah ini kita demo, kita masuk ke pembahasan demo. Terima kasih. Terima kasih.